Lanjut ke bab 79 listeners yang berjudul Cemburu bagian kedua. Setelah mendengar apa yang majikanya ucapkan tentu saja Hendro tak langsung melaksanakan titah sang raja itu. Dia diam sesaat sebelum bicara. Tapi nona muda juga akan terluka tuan ucapnya sembari melirik Martin dari kaca spion. Hend mengalihkan pandangannya menatap ke arah Keila yang masih berpelukan. Hend menggerutuk kesal dalam hati karena baru kali pertama dia tak bisa melaksanakan apa yang majikan ucapkan. Hah? Martin membuka pintu mobil dan hendak menghampiri Keila yang masih menikmati pelukan Ferdi. Ya, karena Keila sudah berhari-hari tak melihat wajah pujaan hatinya itu. Ketika Keila melirik ke arah Martin yang hendak menghampirinya, dia segera berteriak dan melepaskan pelukan Ferdi. Awas! Ada serangan di bawah kakiku. Ucapnya sembari menggandeng tangan Ferdi dan masuk ke dalam halaman sekolah. Resni masih melihat wajah dingin Martin dan segera berlari mengikuti Keila dan Ferdi. Sedangkan Martin terlihat mengepalkan tangannya dan menatap Keila yang mulai menjauh darinya. Hendro yang ada di dalam mobil tertawa terpingkal-pingkal melihat sikap bodoh yang ditujukan nona mudanya. Setelah melihat Martin sudah berada di dalam mobil, sebisa mungkin Hendro tak mengeluarkan tawa bodohnya. Dia memilih menggigit bibir bawahnya keras-keras. Cari tahu siapa laki-laki itu? Ucap Martin sembari menatap Hendro dengan tatapan dingin. Dia adalah adik kandung Tuan Sandy Tuan Muda. Ucap Hendro sembari melirik Martin dari kaca spion. Entah apa yang Martin fikirkan? Terlihat seringai licik dari bibirnya. Hendro masih memfokuskan pandangannya ke arah jalanan yang terlihat lancar. Hahaha, aku tak menyangka jika pria yang istriku cintai adalah adik sahabat baikku sendiri. Hendro diam tak menjawab perkataan macikannya itu. Di sekolah, Ferdi menghentikan langkahnya dan menatap ke arah Keila. Jika kamu takut serangga, kamu bilang saja aku akan menjauhkannya darimu. Ucap Ferdi sembari mengusap perlahan keringat yang menetes pelan di pipi Keila. Sedangkan Resni lebih memilih masuk lebih dulu ke dalam kelas. Karena tak ingin menjadi obat nyamuk di antara mereka berdua. Dia tak ingin mengganggu hati yang sedang kasmaran itu. Semua teman sekolah Keila tak ada yang mengetahui pernikahannya kecuali Resni. Andaikan kamu tahu serangga ini bahkan bisa membunuh orang hanya dengan kata-katanya. Entah apa yang akan Kak Martin lakukan jika aku sudah sampai di rumah nanti. Aku sangatlah malas melihat wajahnya yang menjengkelkan itu. Ingin sekali aku tampar wajahnya seperti pertama kali bertemu dengannya dulu. Tapi aku tak memiliki keberanian sebanyak itu sekarang. Ferdi membuka ponselnya karena melihat pesan masuk tertera di layar ponsel tersebut. Dia menyunggingkan senyumannya saat membaca pesan tersebut entah siapa yang sedang mengirim pesan itu. Siapa? Tanya Keila sembari mengerutkan keningnya menatap Ferdi tanpa berkedip. Kak Sandy menyuruhku mengajakmu mampir ke rumah setelah pulang sekolah. Sahut Ferdi sembari melangkah masuk ke dalam sekolah. Wajah gadis itu seketika menjadi sumringah karena dia memang tidak ingin pulang ke rumah. Dia bahkan tak bisa membayangkan hal gila apa yang akan dilakukan suaminya kepadanya. Entah dia akan mengancam membunuh, menghabisinya, menguliti tubuhnya, bahkan sampai hendak memotong jari-jari tangannya. Baiklah, ucap Keila singkat sembari masuk ke dalam kelas. Dilihatnya Resni sudah duduk di bangku. Kelas terlihat ramai suara teman sekelasnya yang saling melempar kata candaan. Mereka sedang tidak ada pelajaran sekolah karena kurang dari satu bulan lagi mereka akan lulus dari SMA. Oke, cepatlah. Ucap Resni sembari melambekan tangannya menatap Keila dengan wajah seperti hendak menanyakan sesuatu. Kamu mau tanya apa? Ucap Keila yang sudah hafal betul dengan tingkah sahabatnya itu. Keila mendudukkan tubuhnya pelan di samping sahabatnya itu. Bagaimana malam pertamamu? Kamu pasti bahagia kan memiliki suami yang kaya dan tampan seperti Kak Martin? Tanya Resni sembari menyenggol tumit Keila pelan. Keila tak menceritakan semua yang terjadi karena takut Resni akan menceritakannya pada kedua orang tuanya. Keila tak ingin jika kedua orang tuanya bersedih karena nasib buruknya yang bertemu dengan Martin. Dia lebih memilih memendam dalam hati daripada membiarkan orang lain terlibat dalam masalahnya. Menghela nafas panjang. Aku sangat bahagia karena selain ganteng, gagah dan kaya dia juga baik padaku. Bahkan dia memasakkan makan malam untukku. Dia juga menyiapkan roti bakar pagi tadi. Ucap Kei sembari menggigit bibir bawahnya mencoba membayangkan setiap ancaman Martin yang sudah terpatri di memori internal otaknya. Aku bakar semua kata-kata yang aku ucapkan barusan. Aku bakar sampai menjadi debu dan biarkan kata-kata menjijikan itu tetap bertebangan bersama angin puting beliung yang membawanya jauh dari hidupku. Andai kamu tahu Res, aku sangat menderita setiap menitnya saat bersamanya. Semoga aku juga menemukan suami sepertinya. Tanpa sadar, Resni berdiri dari duduknya dan bicara dengan sangat langkang hingga semua siswa yang ada di dalam kelas itu menatapnya dengan tatapan heran. Kei lah melihat ke arah teman-temannya yang menatap Resti dengan pandangan bertanya-tanya. Hei, apa yang kamu lakukan? Ucap Kei sembari menarik tangan Resni hingga duduk kembali di sampingnya. Resni duduk di sampingnya sembari tersenyum kecut ke arah teman-teman sekelasnya. Mereka melanjutkan perbincangan sampai bel sekolah berbunyi. Dan terlihat Ferdi sudah menunggu Kayla di depan pintu kelasnya. Semua mata para wanita tertuju ke arah Ferdi dengan tatapan berbinar-binar. Karena Ferdi memanglah idola para wanita. Selain jago basket, Ferdi juga memiliki suara yang sangatlah merdu. Namun ketika Kayla berada di samping Ferdi, seketika pandangannya para wanita itu berubah menjadi sinis dan menakutkan. Oke, don't go away, I will be back very soon. Bersambung Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.